Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar apel pada hari pertama kerja aparatur sibil negara tahun 2022. Kegiatan apel tersebut dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di halaman Balai Kota Tangsel Ciputat. Saat berjalannya apel terdapat sejumlah ASN yang masih terlambat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Warta Kota Live, ada Rizky Amanah di sana. Halo Rizky. Bisa saya dapat saya informasikan pelaksanaan apel tadi dimulai sekitar pukul 8 pagi tepat dan berlangsung hingga pukul sekira 8.45 menit. Pelaksanaan apel terbilang lancar meski terdapat sejumlah ASN yang masih terbilang telat atau tidak dapat mengikuti apel. Seperti itu Rekan Kirda. Siapa saja untuk peserta upacara AAPEL pada kali ini, Rizky? Untuk upacara semuanya dari pejabat eselan 4, 3, dan 2 yang berada di lingkup Balai Kota Tanggerang Selatan maupun struktur organisasi perangkat daerahnya. Sedangkan bagi mereka yang struktur organisasi perangkat daerah di luar kantor Balai Kota Tanggerang Selatan menggelar apel di kantor dinas masing-masing. Dan pemimpin upacara sendiri atau inspek struktur upacara dipimpin langsung oleh asisten daerah 1 Kota Tanggerang Selatan dengan Bapak Dadang Raharja. Di sana pelaksanaan apel terbilang baik setiap peserta mengikuti aturan yang ada dan berjalannya apel terbilang dengan lancar. Seperti itu, Rizky apa yang disampaikan oleh inspektur upacara tersebut dan apakah kabarnya juga ada yang terlambat begitu bisa Anda informasikan terkait hal ini? Iya. Untuk yang terlambat bagi para ASN, pihak Pemko Tangso mengatakan bahwa hari ini merupakan perdana pelaksanaan apel mengingat adanya instruksi dari Menpan ERB. Dan bagi mereka yang telat atau ASN yang telat, tidak dibolehkan untuk mengikuti apel berjalan. Namun ke depannya, pihak pemerintah Kota Tanggerang Selatan akan mendiskusikan kembali sanksi yang akan diberikan terkait dengan para ASN yang telat ini. Sedangkan instruksi inspektur upacara sendiri memberikan informasi kepada para peserta bahwa adanya rotasi jabatan yang terjadi di wilayah Pemko Tangso pada tahun 2022 ini. Untuk apel ini ada yang telat atau gimana Pak? Gimana? Ada yang telat enggak peserta apel? Alhamdulillah yang pertama karena kan sekarang media informasi begitu cepat mudah. Ya jadi alhamdulillah banyak yang ikut semua yang mungkin ada yang terlambat tapi ketika terlambat kita larang untuk masuk apabila pelaksanaan apel sudah berjalan. Terima kasih telah menonton!